Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lydia Aprilia NIM E 2018-2281 Saya disini akan menjelaskan tentang TPAK atau Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja TPAK atau Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja ialah suatu indikator ketenaga kerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu periode survei Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkatan partisipasi angkatan kerja Yang pertama usia angkatan kerja Usia angkatan kerja tingkatan partisipasi angkatan kerja penduduk yang sedang dalam masa usia muda biasanya masih rendah karena pada masa-masa itu umumnya mereka masih menempuh pendidikan dan belum memiliki kewajiban untuk menafkahi Yang kedua jenis kelamin jenis kelamin tingkatan partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan umumnya tingkatan partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah jika penilai jika dibandingkan dengan tingkatan partisipasi angkatan kerja laki-laki hal ini sangat berkaitan dengan sistem penilaian masyarakat umumnya bahwa laki-laki berkewajiban utama menafkahi mencari nafkah untuk keluarga yang ketiga pendidikan pendidikan di sini penduduk yang memiliki jenjang pendidikan rendah biasanya mempunyai tingkatan partisipasi angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan kelompok lain hal ini dikarenakan penduduk yang jenjang pendidikannya rendah relatif tidak punya banyak pilihan karena beberapa pekerjaan memiliki persyaratan jenjang pendidikan baik itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh